Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di si cemong channel Oke pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan Tutorial bagaimana caranya Menghilangkan navigasi bar yang ada di Smartphone android kalian Oke kalau sekarang sekarang sih Memang layar smartphone itu Sudah sangat lebar ya Namun ada beberapa Android-Android yang mungkin Layarnya masih sekitar 5 inch Ataupun 5,5 inch Namun itu Terdapat Navigasi bar yang ada di Layar, jadi ini sangat memakan Layar Sehingga layar terkesan menjadi Sempit Nah Untuk Layar agar menjadi Agak lebar tentu kita harus Menghilangkan navigasi bar Agar terlihat lebih luas Nah bagaimana caranya Langsung saja simak videonya Berikut ini Oke yang pertama kita lakukan Tentu saja Kita harus Kita harus Mendownload Aplikasi Yang nantinya Sebagai pengganti Dari navigasi bar Kalian bisa menggunakan Apa namanya Seperti iPhone ya Kalian menggunakan Assistive Touch Nah kalian bisa Langsung download saja Di Play Store Assistive Touch Yang saya rekomendasikan Itu yang Dari Liutin Developer Jadi ini Menurut saya ini Paling bagus ya Kemudian kalian install Nah setelah kalian install Kalian Buka saja Dan kemudian Aktifkan ya Ini nantinya Sebagai Pengganti Dari navigasi bar Oke Terus kemudian Kalian Kalian Akan butuh Perizinan Kita izinkan Oke Ini meskipun ada iklannya Tapi nanti Pada waktu Apa namanya Aplikasinya terbuka Itu sudah tidak ada iklan Kemudian Kita disini Double tap Itu Untuk Recent Application Kemudian Long press Untuk Home Single tap Untuk Back Jadi Jadi kalau kita Menyentuh Satu kali Itu nanti akan Back Sebagai pengganti Tombol back Kemudian Kalau kita Menyentuh Dua kali Itu Recent Application Kemudian Kalau kita Long press Kita tekan Selama Dua detik Nanti akan Menjadi Pengganti Home Nah Tinggal kalian Sesuaikan Ukurannya Sesuai dengan Selera kalian Yang sedang Sajalah Segini Nah Kemudian warnanya Juga kalian bisa Sesuaikan Bagi saya Ini sudah Cukup lah Ini sebagai Pengganti Tombol Navigasi bar Nah Kemudian Yang kedua Kita harus Mendownload Aplikasi juga Di playstore Yaitu Navigation bar Remover Nah Navigation bar Remover Aktivator Ini syaratnya HP kalian Harus sudah Root Jadi Ini adalah Catatan ya HP kalian Harus sudah Root Jadi kalau Belum Root Ini Kemungkinan Besar Itu akan Gagal Setelah Kalian Download Kemudian Kalian Buka Nah Disini Akan ada Dua Pilihan ya Ada I know The risk Dan I back up My data Kalian centang Saja Dua-duanya Nah Kemudian Kalian Karena kalian Ingin menghilangkan Kalian Remove Navigation bar Kalian klik ya Nah Nantinya Kalau misal Sudah hilang Dan kalian Ingin mengembalikan Lagi Ingin memunculkan Kalian tinggal Buka lagi Navigation bar Remover Ini Aplikasinya Nanti kalian Enable Nanti kita Perhatikan sendiri ya Ini Kita pertama Hilangkan dulu Kita Remove Nah Setelah Berhasil Nanti Kita Disini Akan ada Perintah Untuk Restart Reboot Kita Reboot Dulu Nah Kita Tunggu Saja Sampai Potin Selesai Kita Percepat Saja Ya Tunggu 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 nah oke disini sudah selesai reboot ya sudah restart nah disini navigasi bar nya sudah hilang dan digantikan oleh apa namanya assistive touch jadi assistive touch ini juga berfungsi dengan baik coba kita nah kita klik back kalau klik 2 kali akan menjadi recent app kemudian apabila kita tekan tahan akan menjadi home nah untuk memunculkan kembali kalian tinggal klik buka saja lagi ya navigation bar remover kemudian kalian centang kemudian enable nanti setelah itu akan ada pilihan kita akan apa namanya disuruh reboot dan setelah selesai reboot nanti navigasi bar nya akan muncul kembali jadi sangat mudah sekali namun syaratnya hp kalian harus sudah root oke sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat like jika kalian suka dan jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan manfaat bagi semuanya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati